Artinya pendukung yang mendukung Jokowi di 2014 dan 2019 ini ada yang terbelah atau seperti apa? Iya terbelah dengan sendirinya. Jadi terbelah tiga kan. Satu ke Pak Ganjar, kedua ke Pak Prabowo, yang ketiga ke skeptis kan, ke ragu-ragu. Mereka akan milih siapa ini. Antara Ganjar mungkin dengan Pak Prabowo. Nah kalau kemudian yang belum menyatakan memilih ini pindah rame-rame ke Ganjar, artinya memang sebagian besar pemilih Pak Jokowi itu tetap memilih Ganjar sebagai calon presiden, wakil presiden. Tetapi dengan tidak bermigrasinya mereka seperti yang lain itu, dengan cepat sampai 6 persen, bahkan kalau Kompas itu mengatakan hampir 9-10 persen migrasinya itu, menandakan kepada kita juga sebetulnya, ada banyak pemilih Pak Jokowi itu yang menunda pilihannya karena belum merasa klik dengan telunjuknya Pak Jokowi ini gitu kira-kira. Nah apa yang harus dilakukan? Nah apakah pasangan ini tetap harus menunggu sikap dari Pak Jokowi? Karena memang dari sejak awal Pak Jokowi juga tidak pernah apa artinya menjelaskan secara detail atau secara gamblang begitu memilih siapa, cuman dari gerak-geriknya aja kan kita sudah tahu gitu. Iya, sebetulnya ini kan yang menunda untuk menyatakan dukungan ini kan sebetulnya mereka, dugaan saya, pemilih yang rasional kan. Pemilih yang nggak perlu secara tegas dicatakan, misalnya oleh Pak Jokowi saya memilih atau mendukung si Anu, mereka udah bisa menangkap kemana arah Pak Jokowi akan pergi gitu. Justru karena mungkin mereka belum sreklah dengan ini, maka mereka menunda pilihan mereka gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya ini bukan soal transparansinya Pak Jokowi, bukan soal apakah Pak Jokowi nanti secara terbuka misalnya menyatakan dukungan. Bukan soal itu. Ini soal, kalaupun sekiranya Pak Jokowi menunjuk secara langsung kepada siapa yang beliau mendukung gitu, selama mereka melihat bahwa yang didukung ini tidak terlalu meyakinkan mereka, ya belum tentu mereka juga ikut serta mendukung pilihannya Pak Jokowi itu gitu. Tetapi, apa namanya, belum menentukan pasangan calon yang lain gitu. Artinya pasangan calon yang lain pun mungkin masih ada sedikit hambatan untuk mereka menyatakan dukungan. Boleh jadi disebabkan karena misalnya ya ketegasan para calon ini mereka nanti, mereka lihat belum secara tegas menyatakan akan terus mengelola, mempertahankan, dan mengembangkan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi gitu. Jadi ada dua keraguan itu. Di satu segi, mereka yakin, mereka pasangan ini atau katakanlah dalam ini misalnya pasangan yang didukung Pak Jokowi ini akan melanjutkan program-program Pak Jokowi, tetapi ada masalah lain yang menghambat, yaitu moral, etik, soal kesanggupan, ya bukan soal kemauan ya, soal kesanggupan mereka. Mau sih, berjalan jelas. Tapi sanggup nggak? Itu jadi pertanyaan. Tapi mereka juga nggak pindah ke kompetitornya dari calon Presiden yang didukung oleh Pak Jokowi itu karena mungkin belum merasa yakin bahwa kompetitor ini sepenuhnya akan membawa, melanjutkan program-program Pak Jokowi. Jadi soal kemampuan mungkin is okay, kemauan is okay, kemampuan is okay, tapi belum tentu ada kemauan. Terima kasih.